Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum akan dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan atau Lapasuka Miskin Bandung, Jawa Paran. Pada selasa 11 April 2023, sejumlah agenda akan dilakoni Anas Urbaningrum setelah bebas. Di antaranya buka bersama atau bukber, hingga pulang kampung ke Belitar, sungkem pada ibundanya. Saat melangkahkan kaki keluar Lapasuka Miskin, Anas Urbaningrum bakal disambut ribuan pendukungnya yang diminta menggunakan atasan putih. Para pendukung Anas Urbaningrum menjamin bakal bersikap tertim saat menjemput terpidana korupsi proyek hampalang Anas Urbaningrum. Koordinator Nasional Sahabat Anas Urbaningrum, Muhammad Rahmat, mengatakan, Sejauh ini pihaknya mencatat ada 16 organisasi masyarakat yang akan menjemput mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu. Rencananya para sahabat Anas Urbaningrum akan mulai mendatangi Lapasuka Miskin, sekitar pukul 14 waktu Indonesia Paran. Setelah Anas Urbaningrum keluar dari Lapasuka Miskin, rombongan kata Rahmat akan menuju ke rumah makan Ponyo Chinunuk untuk buka puasa bersama. Setelah tiba DRM Ponyo Chinunuk, para rombongan akan menggelar kajian bersama, yang dilanjutkan dengan buka puasa bersama dan sholat maghrib berjamaah. Setelah seluruh rangkaian penyambutan selesai, Anas Urbaningrum bersama keluarga, dikabarkan bakal langsung menuju ke kampung halaman di Belitar. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe dan klik lonceng ya!